Headphone bentuk hati, papan catatan dengan panah cupid, bingkai cinta, dan mesin slot dengan kartu valentine. Pelajari cara membuat perlengkapan sekolah hari valentine di video baru kami. Guru kami ingin mengadakan diskusi tentang perang dan perdamaian sepulang sekolah di klub sastra kami hari ini. Oh tidak, apa yang aku lihat ini 14 Februari. Perang bukanlah topik yang bagus untuk hari ini, hanya cinta dan asmara. Papan catatan super romantisku bisa berguna. Buat bentuk hati dari papan kayu partikel. Semprotkan cat merah. Hiasi potongannya dengan benang, lalu tempelkan. Lapisi benangnya dengan cat akrilik emas. Sebuah hati yang besar memang sempurna untuk catatan di hari valentine. Jadi, poster ini harus kupasang dengan apa? Panah dart? Cupid baru mengirimkan ide bagus. Pangkas ujung panah dart membentuk hati. Haluskan dengan kikir kuku. Lapisi dengan cat dasar akrilik. Lalu warnai dengan cat emas. Oleskan poles akrilik tebal di atasnya. Taburi glitter yang banyak, sementara polesnya masih basah. Panah Cupid bisa menjadi pin yang bagus untuk papanku. Hari ini kita akan diskusikan kisah yang paling romantis. Romeo dan Juliet. Selamat datang di Klub Sastra. Kalian semua ada di sini karena membolos. Tapi hari ini adalah hari spesial. Hari Valentine. Kami akan penuhi hati dan pikiran kalian dengan cinta. Shakespeare yang hebat menulis tragedi abadinya Romeo dan Juliet 400 tahun lalu. Cinta mereka terus hidup di dalam hati. Dan itu mempengaruhi pembaca dengan perasaan sama. Oh iya, perasaan itu baru saja mempengaruhi atlet ini. Dia naksir kepada gadis mata biru. Dan dia memutuskan untuk mengirimkan surat cinta. Hmm, sungguh kertas yang romantis. Aku harus membalasnya. Penjepit kertas cintaku bisa membantu. Buat penjepit kertas dari kawat berwarna. Buat bentuk X dan O. Buat serangkaian huruf yang mewakili ciuman dan pelukan. Dan ini jawabannya. Aku kirimkan ciuman padamu. Hebat! Aku sangat menyukainya. Shakespeare menulis tentang cinta abadi. Bukan begitu, Yorick? Oh, tentu saja. Dan bocah nakal ini baru saja jatuh cinta pada aku. Bukan bodoh. Dengan si manis itu. Bagaimana mendapatkan perhatiannya? Dia bahkan tak melihat ke arahku. Aku akan kirimkan pesan. Tapi dia tidak merespon. Dia tidak ingin terganggu dari kelas. Oh, kulihat dia suka hati warna merah muda. Jadi ini alasan bagus untuk memberinya hadiah. Patahkan krayon warna merah. Taburi dengan glitter. Lalu panggang di microwave. Tuangkan campuran ke cetakan bibir. Gunakan krayon dengan warna berbeda. Lapisi kotak berbentuk hati dengan cat akrilik merah muda. Buat dua bintang dari kertas busa berkilau. Tempel pada penutupnya. Buat seperti emoji hati berkilau. Masukkan bibir krayon ke dalam kotak. Karena tidak ada kisah yang lebih menyedihkan dibandingkan Juliet dan Oreo. Oh, maaf ya. Mataku terlalu penuh dengan air mata. Kita istirahat. Karena aku harus sadarkan diri. Akhirnya istirahat. Aku bisa berikan hadiah romantisku. Oh, manis sekali. Ini emoji hati favoritku. Dan satu kotak penuh ciuman. Bibir ini sangat berwarna. Terima kasih. Seseorang pantas mendapat banyak ciuman hari ini. Kembali ke kelas. Lebih banyak kisah cinta menyedihkan. Aku lebih memilih mendengarkan album baru Beyonce. Tapi sang guru tak senang dengan pilihanku. Hanya Shakespeare yang paling penting. Berikan headphone-mu. Bagus. Sekarang aku harus bagaimana. Tapi pria yang sedang jatuh cinta selalu punya ide bagus. Dia akan buat hadiah romantis dan praktis untuk pujaan hatinya. Hey! Bungkus wadah headphone nirkabel dengan modeliat. Lalu bentuk hati. Warnai dengan cat akrilik. Buat pola papan catur. Ku berikan hatiku padamu. Apa itu? Headphone nirkabel dari dasar hatimu. Oh, romantis sekali. Sekarang aku bisa dengarkan lagu cinta bahkan dalam kelas. Dan sang guru mengira aku terinspirasi oleh kisah Juliet. Wah, saatnya ujian cinta. Kalian harus beri jawaban pada pertanyaan romantis. Ini tidaklah mudah. Para siswa memutar otak mereka dan mencontek. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Suasana hati guru kita sedang bagus. Dia beri hati pada semuanya. Bongkar spidol yang sudah kosong. Luarkan bantalannya lalu potong ujungnya membentuk hati. Masukkan kembali bantalannya ke dalam spidol. Tuangkan tinta merah muda ke dalamnya. Tutup spidolnya. Tekan bantalan beberapa kali hingga basah dengan tinta. Nilai tertinggi adalah lima hati. Kerja bagus semuanya. Hei, sistem penilaian apa yang kau gunakan? Hati untuk penilaian ujian hanya mungkin di hari Valentine. Mari kita mulai latihan aktingnya. Ada relawan? Tidak ada. Kenapa kalian sangat pemalu? Aku tahu cara mengeluarkan perasaan kalian. Sebuah mesin slow cinta. Tempelkan dua buah kotak berbeda ukuran. Buat lubang pada kotak lebih kecil di atas. Masukkan wadah kecil ke dalamnya. Bungkus dengan selotip metalik. Bungkus juga sebuah pulpen beserta tutupnya. Buat lubang pada bola plastik perak menggunakan ujung pistol lem tembak. Lalu tempel pada ujung pulpen. Buat lubang di sisi kotak. Lalu rekatkan tutup pulpen di sana. Pasang pulpennya. Tempelkan layar dan tombol dari kertas busa di atas mesin slot. Tempel konfeti merah muda bentuk hati. Buat lubang untuk kartu valentine pada bagian atas. Masukkan konfeti bentuk hati ke dalam slot. Aturannya sederhana. Tulis nama orang yang kalian suka pada kartu valentine. Dan kalian ingin beradegan romantis dengan siapa? Lalu kalian akan dapat pasangan. Haa, lotre cinta. Lihatlah siapa yang beruntung dalam hal cinta hari ini. Sang guru mengeluarkan kartu dan menyebut pasangan itu seperti Cupid. Hore, sangat pas. Kita lakukan adegan pemakaman. Tanpamu, hidupku akan membosankan seperti aljabar di hari Senin. Lebih baik aku bunuh diri. Tunggu dulu. Tidak ada gunanya jika bunuh diri, Romeo. Itu akhir alternatif yang bagus. Bravo! Sekarang beralih ke pasangan berikutnya. Adegan balkon. Juliet, aku cinta padamu. Turunlah. Kita pergi ke konser Adele bersama. Aku ingin sekali, Romeo. Lagi pula aku takut akan ketinggian. Hore, kami akan berkencan. Bravissimo! Kalian pantas mendapatkan Oscar. Itu adalah perasaan sesungguhnya. Tak mengherankan kita dapati beberapa pasangan romantis setelah adegan-adegan itu. Mari satukan mereka dengan bingkai hati. Lapisi bingkai sisa dari papan hati dengan cat dasar akrilik. Tempelkan benang pada potongannya. Lapisi dengan cat akrilik emas. Warnai juga bingkai metaliknya. Lalu warnai papannya. Ini romantis sekali. Aku ingin menangis. Pegang bingkainya dan ambil foto bersama pertama kalian untuk Instagram. Dan ingat bahwa cinta selalu menang. Sin Valentine akan membantumu. Kalian suka perlengkapan sekolah romantis kami? Beri komentar perlengkapan sekolah mana yang akan kalian buat untuk hari Valentine. Papan hati dengan panah cupid. Krayon ciuman. Atau mesin slot dengan kartu Valentine. Dan jangan lupa beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak melewatkan ide-ide hari Valentine baru dari Trum Trum.